Saudara tim sukarelawan pemakaman dan pemulasaran jenazah COVID-19 di Kabupaten Kelaten, Jawa Tengah kewalahan memakamkan jenazah pasien COVID-19, sementara jumlah armada mobil jenazah sangat terbatas. Sebelum tanggal 20 Juni 2021, para sukarelawan ini bisa memakamkan hingga 15 jenazah COVID-19 perharinya. Namun sejak tanggal 20 Juni sampai 26 Juni 2021, trennya terus melonjak hingga pecah rekor, yakni para sukarelawan harus memakamkan 36 jenazah pasien COVID-19 dalam satu hari. Ini membuat para sukarelawan kewalahan dan seringkali bekerja tanpa istirahat. Kemarin itu kan stabil ya, sekitar 10 sampai 15, tapi begitu peningkatan kemarin 21 itu kan beberapa hari terjadi. 21, 21, terus kemarin 27, terus 30, hari ini sampai detik ini sudah 35. Berarti trennya itu dimulai tanggal 20-an? Sekitar tanggal 20-an, betul. Jika biasanya sukarelawan mendapat izin istirahat selama dua hari, dan di hari ketika tim baru diperbolehkan untuk bekerja kembali, namun menyikapi banyaknya jumlah jenazah pasien COVID-19 yang harus dimakamkan, maka sukarelawan hanya mendapat izin istirahat satu hari. Nani Astuti, Kompas TV, Kelaraten, Jawa Tengah